Hai everyone, welcome back to my channel Di video kali ini aku akan bahas dan review produk lip oil dari brand local Gentle Hour Yang berkolaborasi dengan Christine namanya Lip It Up Nah produk ini memiliki beberapa produk klaims katanya merupakan nourishing lip oil With plumping complex for natural luscious lips Terus dia ini hasilnya glossy terus ringan dan tidak lengket Terus dapat meredakan kondisi bibir yang kering pecah-pecah Dan juga ada fine lines-nya gitu Nah terus ini juga nyaman di bibir terus juga ada sun protection-nya Jadi lip oil ini ada kandungan UV filter-nya Nah terus ini lip oil-nya itu multi-use gitu Jadi dia bisa diaplikasikan di bare lips gitu di malam hari Atau bisa juga dipakai di pagi hari Selain karena ada sun protection-nya ya Bisa dipakai sebelum pakai lip produk lainnya gitu Atau bisa juga bahkan jadi topping di atas Oleh produk lainnya gitu Nah lip oil ini memiliki beberapa key ingredients Yang pertama menggunakan 5 nourishing oils Yaitu ada soybean oil dengan barrier repairing properties Terus ada castor seed oil untuk menghidrasi kulit Terus juga ada olive fruit oil untuk melembabkan dan juga menutrisi bibir yang kering Nah terus ada grape seed oil untuk memperbaiki barrier bibir kita Terus juga ada hoho basit oil untuk melembabkan Nah semua lip oil semua oils ini tuh tujuannya juga untuk antioksidan gitu Nah terus ada tokoferil acetate yang merupakan versi lebih stabil dari pure vitamin E Jadi tujuannya untuk melembabkan kulit dan juga dia ada antioksidannya Nah terus ada hyaluronic acid Tapi kalau dilihat dari ingredients yang mereka gunakan adalah versi sodium hyaluronate Nah dia ini merupakan versi lebih stabil dari hyaluronic acid Tujuannya untuk menghidrasi kulit dan dia juga bisa penetrasi lebih dalam ke kulit bibir kita Nah seperti yang aku bilang di awal Lip oil ini tuh ada sun protectionnya Dia menggunakan 1 UV filter yaitu organic chemical Namanya ethylhexyl metoxicinamide atau nama lainnya octinoxid Nah terus ada ingredients lain yang gak kalah bagus manfaatnya untuk bibir kita Yang pertama ada caprylic capric triglycerate Yang merupakan skin identical ingredients tujuannya untuk memperkuat skin barrier Terus ada squalene yang merupakan versi lebih stabil dari skin identical ingredients squalene Tujuannya untuk melembabkan kulit Terus ada capsicum food essence atau cyan pepper fruit extract Tujuannya untuk skin condition yang lebih tepatnya apa aku kurang tahu Terus ada glycerin sebagai humectant untuk menghidrasi kulit Terakhir ada camomilia recutita matriceria flower extract Atau nama lainnya tuh german chamomile Nah dia ini bisa untuk skin soothing antioksid dan juga dapat merendahkan peradangan Nah terus ya lip oil ini tuh tersedia dalam 3 warna Yang pertama yang aku punya ini namanya a thousand love Ini tuh yang transparent clear gitu ada plumpingnya gitu Nah terus ada yang IT girl Itu semi sheer terus warnanya lebih ke nude pink tint Terakhir ada stole this show Dia ini juga warnanya semi sheer gitu Dan dia warnanya rosier brown tint gitu Nah alasan aku milih yang transparan yang clear Karena aku pakenya di malam hari aja bukan untuk di pagi hari Kalau di pagi hari aku akan mungkin beli yang versi ada warnanya gitu Nah bagaimana impression aku pakai lip oil ini selama seminggu Yuk simak lebih lanjut Oke seperti biasa aku akan mulai bahas dari segi packagingnya dulu Jadi ini penampakan kotak luarannya Nah jadi tuh di bagian belakang tuh ada yang buat buka Kardusnya ini tuh pas dibuka ternyata ada kayak gambar lips gitu So cute Nah terus kalian tinggal baca aja informasi yang ntar terjadi kotaknya Karena lumayan lengkap Kalau kurang lengkap kalian bisa lihat di sosmednya gentle hour aja Nah terus pas dibuka ternyata tuh produknya sendiri tuh ternyata kecil mungil ya Nih seperti ini Nah dia ini tuh bahannya kayak Dove Mac itu bukan tipikal packaging yang glossy licin Nah terus dia ini waktu dibuka Langsung kecium wangi yang manis susu vanilla gitu I really love this kind of scent Aku suka banget wangi manisnya seperti ini Nah terus kalau kalian perhatiin dengan deket Itu di aplikatornya tuh Ada kayak glitterish gitu Kayaknya aku gak tau apakah cuma di varian warna 1000 love ini Atau di warna lainnya juga ada kayak glittery gitu Aku gak tau Tapi yang pasti biasanya kalau ada glitterish gitu Biasanya ada efek plumpingnya gitu Walaupun pas aku cobain sih Aku pas sengaja gak terlalu keliatan plumping Mungkin karena bibir aku udah dasarnya kayak lumayan tebal ya Jadi kalau ada efek plumping tuh aku gak terlalu melihat ada efeknya gitu Anyways dia ini aplikatornya tuh kayak tipis datar pipih gitu Tapi ya kalau kalian perhatiin dengan deket ya Punya aku ini tuh di bagian ujungnya ada yang gak rata Kayak agak tajam gitu Jadi aku tiap pakai ini tuh harus berhati-hati gitu Supaya gak melukai kulit bibir aku gitu Nah terus dia ini glide smoothly on my lips Terus dia juga gak berat Jadi kalau dipakai berlayar-layarnya pun juga gak masalah Tetap ringan Terus dia juga tidak lengket Terus dia ini tuh Karena banyak ingredients melembabkan aja Jadi tuh dia kelembabannya tahan semalaman Jadi waktu pagi-pagi tuh Bibir aku tuh masih terasa lembab yang gak yang kering gitu Karena biasanya ada Apa ya lip treatment yang kalau dipakai tuh Awalnya melambabkan Tapi pas dipakai pas kita bangun tuh Udah keserap jadi gak terlalu melembabkan lagi gitu rasanya Tapi lip oil punya gentle hour ini tuh Dipakai semalaman tuh masih terasa lembabnya di pagi hari Gitu Nah aku udah cobain si lip it up ini selama semingguan Dan gak ada efek negatif di kulit aku Di kulit bibir aku ya terutama Dia ini tuh bener-bener nyaman Pokoknya enak banget dipakainya Menurut aku ini kayak one of the best lip oil yang pernah aku cobain Gitu Terutama dari brand lokal ya Nah kayaknya aku bakal repurchase ini Entah yang clear ini atau yang ada pin warnanya gitu Aku suka banget sama lip it up ini Nah segitu aja review aku mengenai Gentle Hour lip it up yang berkolaborasi dengan Christy Nah semoga review aku membantu Thank you so much for watching And I'll see you guys all next time Bye 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 Selamat menikmati